Welcome to our channel Masyarakat dunia tahu Amerika Serikat merupakan sahabat Israel Ketika serangan Israel membunuh ratusan orang Palestina di Gaza Termasuk puluhan anak-anak Presiden AS Joe Biden dikabarkan mau menjual senjata berpemandu canggih Buatan Boeing senilai 735 juta dolar Amerika Serikat Atau setara dengan 10,4 triliun rupiah ke Israel Ya bukan rahasia lagi paman saham setiap tahunnya menggelontorkan miliaran dolar kepada negara ini Konsistensi pasang badan di Dewan Keamanan PBB ketika banyak negara yang mengutuk Israel Dan mendukung serangan militernya secara terbuka Lembar fakta Departemen Luar Negeri AS menyebut Amerika merupakan negara pertama yang mengakui kedaulatan Israel pada tahun 1948 Dan sekaligus yang pertama mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada tahun 2017 di era Donald Trump Kenapa dan bagaimana paman saham bisa menjadi pendukung utama Israel Bahkan ketika negara bintang daud ini melanggar hak asasi manusia Mari kita bincang Singkatnya hubungan antara AS dan Israel sebenarnya cukup rumit Secara umum begini Bahwa hubungan keduanya merupakan hasil dari interaksi yang erat Dari strategi timur tengah AS yang sudah berjalan lama Opini publik politik memenai AS Dan kampanye lobby-lobby pro-Israel yang efektif Tapi hal tersebut tidaklah sesederhana itu Untuk mengetahui bagaimana kedekatan dua negara ini bermula dan terjalin Maka kita harus kembali ke tahun-tahun Dimana dunia masih berada dalam fase perang dingin Dan tentu saja Israel sebagai negara yang telah berdiri Sejak tahun 1960-an Amerika Serikat telah menjadi pendukung kuat Israel Kebijakan tersebut telah memainkan peran kunci dalam mempromosikan hubungan baik Antara Israel dan negara-negara Arab tetangganya Seperti Jordania, Lebanon, dan Mesir Bersama dengan beberapa negara lain dalam 20 and 20 Abraham Accords Selain itu posisi Israel sebagai penahan konflik dari negara-negara timur tengah lainnya Seperti Syria dan Iran Ya, hubungan dengan Israel merupakan faktor yang sangat penting dalam kebijakan luar negeri pemerintahan AS Secara keseluruhan di Timur Tengah Dan Kongres AS juga sangat mementingkan pemeliharaan yang dekat dan selalu mendukung Sejak tahun 1985 Amerika Serikat telah memberikan hampir 3 miliar dolar AS Dalam bentuk hibah kepada Israel Yang telah menjadi penerima terbesar bantuan tahunan Paman Sam Dari tahun 1976 hingga tahun 2004 Serta penerimaan bantuan kumulatif sebesar 146 miliar dolar AS Sejak Perang Dunia II Baru-baru ini pada tahun 2019 Sebagaimana data ini Melansir AS memberi Israel bantuan militer senilai 3,8 miliar dolar AS Sementara Paman Sam telah mengucurkan bantuan keuangan yang signifikan untuk Israel di masa lalu Bentuk utama dari bantuan untuk Israel saat ini adalah berorientasi militer Selain itu AS adalah mitra dagang terbesar Israel Dan Israel adalah mitra dagang terbesar ke-25 AS Di samping bantuan keuangan dan militer Amerika Serikat juga memberikan dukungan politik skala besar kepada Israel Setelah menggunakan hak veto Dewan Keamanan PBB 42 kali terhadap resolusi yang mengutuk Israel Dari total 83 kali hak vetonya Saking dekatnya antara medio tahun 1991 dan 2011 Dari 24 veto yang diajukan oleh AS 15 digunakan untuk melindungi Israel Presiden ke-33 AS Harry Truman adalah kepala negara pertama yang mengakui Israel ketika dibentuk pada tahun 1948 William Roberts dalam tulisannya Why is the US unequivocal in its support for Israel Yang diterbitkan Al Jazeera mengemukakan pengakuan AS tersebut sebagai bagian ikatan pribadi Mantan mitra bisnis Truman Edward Jacobson disebutkan memainkan peran penting dalam meletakkan dasar bagi AS Dalam mengakui Israel sebagai sebuah negara Namun terdapat pertimbangan strategis yang mendorong keputusan itu Ya, pengakuan tersebut terjadi tepat setelah Perang Dunia II Ketika perang dingin antara AS dan Soviet mulai terjadi Gatau, Timur Tengah dengan cadangan minyak dan perairannya yang strategis seperti Tersansues Menjadi medan pertempuran utama untuk pengaruh hegemoni negara adidaya AS mengambil alih dari kekuatan Eropa yang sangat lemah Sebagai poros kekuatan barat utama di Timur Tengah Hubungan AS-Israel tumbuh pesat setelah tahun 1967 Atau setelah Perang Enam Hari antara Israel melawan tiga negara Arab Yaitu Mesir, Suriah, dan Jordania Saat itu Israel berhasil memenangkan pertempuran dan sebagai hasilnya Negara ini memperluas wilayahnya hingga ke Palestina Serta beberapa wilayah dari Suriah dan Mesir Sejak saat itu Amerika bertindak tegas untuk mendorong superioritas militer Israel Di wilayah tersebut dan mencegah tindakan permusuhan terhadap Israel oleh negara-negara Arab Dari sinilah terlihat jelas mengapa Amerika Serikat begitu mengandalkan posisi dan kedudukan Israel Michael Barnett, pakar ilmu politik Universitas George Washington Sebagaimana dikutip tulisan yang dibuat Vox Mengatakan presiden dan ahli strategi AS melihat Israel sebagai alat yang berguna untuk menahan pengaruh Soviet di Timur Tengah Yang signifikan di antara negara-negara Arab Serta menggunakan dukungan diplomatik dan militer untuk menjalin dengan kuat dalam blok anti-Soviet Untuk satu hal pendekatan AS ke Timur Tengah tidak banyak berubah usai perang dingin Roman Sam semakin terlibat dalam mengelola perselesihan dan masalah di Timur Tengah selama perang dingin Dan mempertahankan peran itu sebagai satu-satunya kekuatan super dunia pada tahun 90-an Ya, stabilitas di Timur Tengah terus menjadi kepentingan utama AS Karena sejumlah alasan termasuk pasar global Dan kita semua tahu, Roman Gober mengambil peran sebagai penjamin stabilitas regional Lebih jauh AS sendiri melihat penting untuk mendukung negara-negara seperti Mesir, Arab Saudi, dan Israel Yang membutuhkan dukungan konservatif AS Tidak seperti Iran, Syria, dan Irak Negara-negara ini pada dasarnya baik-baik saja dengan status quo di Timur Tengah Mendukung Israel telah lama memberi keuntungan politik Amerika Serikat Bahkan, sejak tahun 1980-an Politisi AS telah membaca pemilih mereka yang ternyata lebih condong ke Israel Suara Kongres tentang masalah yang berkaitan dengan Israel selalu berpihak ke Zionis Pada tahun 2014 misalnya Resolusi Senat mendukung serangan Israel ke Gaza Dan disahkan dengan suara bulat Seperti yang terjadi pada banyak undang-undang dan resolusi pro-Israel Nah, penjelasan paling sederhana untuk suara bulat ini adalah Bahwa mendukung Israel benar-benar populer di kalangan pemilih Sejak tahun 1988 Sebagai data yang dirilis Gelap Secara konsisten menunjukkan persentase orang Amerika Serikat yang bersimpati dengan Israel Lebih tinggi daripada dengan orang Palestina dalam konflik Meski demikian, saat ini lebih banyak orang Amerika Serikat yang simpati pada perjuangan Palestina Menurut survei tahunan yang juga dilakukan Gelap Jajak pendapat pada Februari tahun 2021 Mengatakan sebagaimana dilansir Tempo Mengutip Gelap menemukan bahwa 25% orang Amerika Serikat lebih bersimpati kepada orang Palestina Naik 2 poin persentase dari tahun sebelumnya Dan 6 poin persentase lebih tinggi dari tahun 2018 Peringkat yang menguntungkan untuk otoritas Palestina juga mencapai tertinggi baru 30% Peningkatan 7 poin persentase selama tahun 2020 Tetapi Israel masih memegang kekuasaan yang jauh lebih besar di pengadilan opini publik AS Jajak pendapat gelap yang sama menemukan bahwa 58% orang Amerika Serikat lebih bersimpati dengan Israel Sementara 75% orang Amerika Serikat lainnya menilai Israel dengan cukup positif Pada akhirnya sulit ditampik Lobby pro-Israel juga memainkan peran penting dalam mempertahankan dukungan AS American Israel Public Affairs Committee atau IPACH Adalah lobby pro-Israel terbesar di Amerika Survei orang dalam Capitol Hill yang dilakukan oleh Fartzen tahun 1997 Dan National Journal tahun 2005 menempatkannya sebagai kelompok lobby terkuat kedua di Washington Setelah American Association of Retired Persons atau AARP dan National Federation of Independent Business Kelompok pro-Israel menyumbangkan jutaan dolar untuk kandidat politik federal AS Selama kampanye 2020, kelompok pro-Israel menyumbangkan 30,95 juta dolar AS Atau sekitar 443 miliar rupiah Dengan 63% ke Demokrat 36% ke Republik Itu sekitar dua kali lipat dari yang mereka sumbangkan selama kampanye tahun 2016 Itulah tadi fakta terkait bagaimana AS menjadi pendukung utama Israel Menurut kalian, siapa yang paling diuntungkan dalam hubungan antar negara ini?